Oh iya bener Iya gua tuh ngapain nanti tempel-tempel kaya gini Aneh bener jadi Maksud lu buat main ticam? Engga buat bigolep kamar mandi tempelin di kaca Oh iya Aduh Apa kabar kalian? Lo bro kaya kapa? Kayak lo gak pernah ketemu lama tiba-tiba Apa kabar kalian bro? Bro Oh iya Gak usah nampel gini dong Istri gua kan sering DM-dm anak malu Gua sekarang semakin bisa leluas sesama Nadia Karena istri gua udah gini banget Karena gua ngobrolnya sama istri gua Waktu istri gua lahiran nih Dia kan gua ngeliat sakitnya kaya gimana gitu Jadi gua janji sama istri gua Ga akan lagi melihat dia sakit kaya gitu Jadi kalo dia mau minta anak, gua harus kawin lagi Biar dia sengah sakit bro Bro Encik itu ngomong kemauan lo bang Itu Kenapa Kenapa perjanjiannya merugikan istrimu? Engga ngerugi dong Oh dia gak sakit lagi ya? Gak sakit lagi ketika punya anak Bener gak? Betul Nadia pilihan Yang tep Untuk Yang tep Mengantum anak Jadi boleh lah sama istri gua Sekarang istri gua boleh terbuka Emang iya boleh? Engga Kak Irma Apa betul boleh? Enggalan gila lu Wah Emang mau Gua cari ntar kalo Kok lu gak mau? Lu gak mau Kenapa lu gak mau? Kan gua udah ada Yang mana? Yang mana? Yang mana lah Baru seminggu doang Gak akan lama juga Eh kita baru syuting Eh kita baru syuting Baru minggu lalu Itu kau bilang kau kenalin disini Ini Kenapa ditendang? Bang Tapi ini yang sering nyuruh kau sholat ya? Iya kan? Ini yang sering Aku tau Nadia sering cerita Serius? Iya Lu nya mau? Atau lu marah-marah aja Ngapain lu nyuruh Mau Namanya sebagai perempuan yang mencintai pasangannya Pasti sedikit sedikit nurut Kita wudhu bareng Ayo Hah? Wudhu bareng? Terus? Gak usah Gak usah Ada gini Gak kaget gua wudhuin dia Ya gak boleh wudhunya sendiri Well Kena kalau dibungguin Aneh Enggak boleh ya? Eh Gua mau nanya nih sama lu Lu pernah gak ngalamin hidup yang paling menyesakan gitu dalam hidup Ketika berpasangan sama temen gitu? Pernalah Lagi pacaran ya ini ngomongnya lagi pacaran Iya lagi pacaran Pernah, pernah, pernah Aku Aku nih sebenarnya Di balik keceriaanku Di balik tawa segala macam kisah cinta itu sebenernya menyakitkan anak jalanan koma metropolitan dan si Nadia memang anak jalanan lu udah anjing anak jalanan lu anjing lu parah lu, dia kalo ngomong anjing tuh bener-bener ya kan udah diajarin lu jangan bangun ntar lu parah berando ngomong bura tiba-tiba seperti biasa online tapi hari ini kita harus kasih tau ke orang-orang kita bakal ngebahas parno apa ngebahas itu parno pasangan lu ditinggal pasangan ditinggal selingkuh atau parno ditinggal meninggal kalo gua ditinggal selingkuh karena gua pernah mengalami itu sakit kalo ditinggal meninggal itu diputusin sama Allah sebenernya wata asli kalo ini sama setan iya betul aku juga punya pengalaman yang betul iya betul iya betul iya betul iya betul aku perempuan lagi kan lu kemaren gagal nikah abis gagal yang nikah ga boleh PNS aku ketemu sama ini lர mother ini ini ketemu sama yang ini udah bener-bener setiru segala macem dia tinggal tha lebih kurang dari orang tua lah, ya lumayan aku kasih aku yang bayar kos, aku kasih uang bulanan, gitu-gitu. Karena sudah dibiayai lah sama lu gitu.